selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk bisa kembali bersama si maskulin karena feminim coba untuk healing sebenarnya memberanikan diri untuk healing dan masih banyak penyesalan untuk bisa kembali dalam harapannya makanya disini ini maskulin ya makanya disini si feminim Banyak kekecewaan Banyak kehilangan kesempatan terbaiknya Untuk sukses atau bahagia Kita lihat Feminim ke maskulin Feminim ke maskulin Semua sudah hancur Semua sudah berantakan Semua sudah tidak ada yang bisa Kita perbaiki Di sini The Tower Kekacauan sudah ada Dalam hubungan kita Dan aku harus membenahi diri Di dalam kehancuranku Setelah aku mendengar Kamu dengan yang lain Kamu meninggalkanku Tanpa ada Kejelasan yang pasti The Tower Kehancuran, kekacauan Yang dihadapi oleh si Feminim Banyak sekali membuat Feminim Benar-benar Memperbaiki Dari nol kembali Untuk membangun Rasa percaya dirinya dia Membangun Kepercaya diri Kepercayaannya dia Terhadap dirinya sendiri Juga terhadap Allah Terhadap orang-orang sekitarnya Si Feminim disini Karena Ya Semua Sudah tidak bisa dibendung lagi Oleh Feminim Tentang perasaannya Ke Maskulin Karena banyak kehancuran Yang dirasakan oleh Feminim Sudah tidak bisa Dipertahankan kembali Kehancuran Yang sudah terjadi Tidak bisa lagi Dipertahankan Dan Feminim ingin Kehidupannya ini Memulai sesuatu yang baru Karena dia Stagnan Dari kehancuran Yang diberikan oleh Si Maskulin Dia stagnan Dia masih menyimpan Perasaannya Tentang Kehancuran Kedalam kehidupannya Dalam spiritualnya Dalam Kestabilannya Dari si Maskulin Yang pernah Diperjuangkan Oleh Feminim Disini Feminim Coba untuk Membangun Kembali Mencoba untuk Mengontrol Kembali Cara Feminim Untuk bisa Memenangkan Dan juga Untuk bisa Meraih kemenangan Mendapati Apa yang diinginkan Walaupun Feminim sekarang Dibilang ego Karena Dia harus Membangun Dari nol lagi Kestabilan hidupnya Dan Mendapatkan Perhatian Dari banyak orang Karena dia Harus Mempertahankan Prinsipalnya Sekarang Ya Dan Feminim Masih merasakan Tentang Masa lalunya Bersama Maskulin Penuh Dengan Kehancuran Disini Feminim Coba untuk Menjalani Dengan Percaya Dirinya Dia Walaupun Masih Belum Bisa Move on 100% Dari si Maskulin Tentang Kehancurannya Karena Feminim Sudah bisa Mengambil Keputusan Untuk Menceraikan Atau Menyujurkan Dan Menghentikan Perjuangannya Dia Karena Disini Dia Merasakan Ya Ada Keangkuhan Dan Kesombongan Dan Rahasia Yang disimpan Oleh si Maskulin Feminim Coba Untuk Arogansi Agar Bisa Menghentikan Triparti Dia Tidak Mau Ada Kebohongan Di Dalam Perjuangannya Dia Ya Feminim Dengan Tegas Menghentikan Tentang Doanya Kepada Maskulin Dia Sudah Tidak Mau Lagi Berdoa Untuk Bersama Atau Memperjuangkan Maskulin Kembali Karena Dia Masih Belum Bisa Lepas Tentang Luka Batinnya Kehancurannya Yang Diberikan Oleh Maskulin Untuk Feminim Feminim Sempat Memperjuangkan Maskulin Kembali Untuk Mendapatkan Perhatian Tapi Pada Akhirnya Feminim Menghentikan Karena Dia Melihat Maskulin Banyak Kesombongan Dengan Egonya Dengan Angkuhnya Ya Masih Bertahan Dengan Orang Lama Ini Membuat Feminim Hancur Pada Akhirnya Dia Memperjuangkan Kejujuran Memperjuangkan Ketegasannya Dia Dan Menghentikan Mengendingkan Harapannya Dia Kemaskulin Dan Dia Menjujurkan Juga Kemaskulin Kalau Dia Ingin Mencapai Impiannya Dia Ya Jadi Dia Mengendingkan Harapannya Bersama Maskulin Terutama Tentang Masa Depan Ini Energinya Si Feminim Yaitu Dengan Kejujuran Kebenaran Perlindungan Dan Juga Kepintaran Intelijen Yang Dimiliki Oleh Feminim Sangat Berhati-hati Untuk Berharap Maskulin Kembali Karena Dia Melihat Si Maskulin Masih Bermain Dalam Keberkah Hanya Si Feminim Disini Feminim Coba Untuk Mengendingkan Doanya Bersama Maskulin Yang Selalu Memberikan Janji Tapi Tidak Ada Pembuktian Yaitu Untuk Komitmen Disini Feminim Bilang Kalau Kamu Mau Kembali Sama Aku Ya Kamu Harus Jujurkan Semua Apa Yang Menjadi Keangkuhan Apa Yang Membuat Kamu Merasa Bangga Telah Menghancurkanku Karena Aku Ingin Menghentikan Perjuanganku Dan Harapanku Ke Kamu Yang Selalu Memberikan Janji Untuk Komitmen Tapi Tidak Ada Kepastian Disini Feminim Disini Merasa Kehilangan Setelah Dihianati Mendengar Kabar Dari Si Maskulin Yang Mana Feminim Sebenarnya Sedang Jatuh Cinta Setelah Ada Rujuk Dengan Maskulin Walaupun Drama Masih Menghantui Drama Dan Juga Depresinya Masih Belum Bisa Selesai Feminim Disini Coba Untuk Kembali Lagi Kepada Maskulin Di Masa Lalu Dan Coba Untuk Komunikasi Melalui SMS Whatsapp Facebook Ya Semuanya Internet Dan Feminim Berhasrat Ya Sangat Berhasrat Komunikasi Memberikan Kabar Tapi Ternyata Feminim Dihianati Oleh Si Maskulin Ya Karena Ada Pemanfaatan Dan Juga Dia Mendapatkan Kabar Perselingkuhan Dari Si Maskulin Ini Yang mana Maskulin Masih Memakai Topeng Masih Membohongi Dan Masih Lari Dari Dari Kenyataan Tentang Berkomitmen Pada Akhirnya Dia Kehilangan Si Maskulin Kembali Dia Trauma Dari Kebohongannya Maskulin Dan Dia Juga Merasa Diabaikan Sehingga Si Feminim Ini Trauma Atas Permainannya Maskulin Dan Yang Aku Lihat Dia Banyak Kesulitan Si Feminim Dari Pengkhianatannya Si Maskulin Kesulitan Tentang Keuangan Kehidupan Dan Merasa Direjek Oleh Si Maskulin Pada Akhirnya Feminim Coba Untuk Intropeksi Diri Dari Kehilangannya Dari Kehancurannya Ya Dari Ditinggalnya Oleh Si Maskulin Dia Mengoreksi Diri Dia Coba Mendekati Kepada Ilahi Dari Luka Hatinya Ini Walaupun Masih Sakit Hati Karena Kesendiriannya Dia Ya Tapi Dia Bangkit Si Feminim Bangkit Ingin Terlahir Kembali Karena Ada Kalau Enggak Salah Ini The Judgment Yang Aku Lihat The Judgment So Dimana Feminim Terluka Merasa Diabaikan Trauma Dia Koreksi Diri Dalam Lukanya Yang Sangat Sangat Sakit Dan Dia Coba Menahan Rasa Sakit Dengan Spiritual Dia Benar Benar Menjadi Orang Yang Bijak Dalam Menghadapi Dan Merasakan Luka Batin Bahkan Luka Fisik Ekonominya Dia Bangkit Kembali Allah Memberikan Kebahagiaan Dan Terlahir Kembali Bahkan Disini Menjadi Karma Baik Kenapa Karena Dia Menjalani Lukanya Dengan Spiritual Ya Disini Feminim Merasa Hancur Dari Pertahanannya Dan Perjuangannya Kepada Maskulin Yang Selalu Mencari Perhatian Orang Lain Pada Akhirnya Feminim Berbicara Jujur Dengan Tegas Ingin Kejujuran Dan Kebenaran Dari Si Maskulin Dari Apa Yang Dia Banggakan Dari Apa Yang Dia Cari Selama Ini Feminim Bilang Kalau Kamu Ingin Bersama Aku Dan Ingin Keberkahanku So Lakukan Action Untuk Menikahiku Disini Tapi Kalau Tidak Aku Ingin Mengendingkan Doa Doaku Untuk Bisa Hidup Bersamamu Dalam Komitmenku Aku Tidak Mau Dengan Orang Hanya Berkata Manis Tapi Tidak Ada Kebuktian Kita Lihat Karena Feminim Merasa Hancur Dari Kestabilannya Dia Terutama Dia Stagnan Untuk Memperjuangkan Si Maskulin Lagi Karena Dia Masih Terluka Masih Mengingat Gimana Hancurnya Feminim Karena Si Maskulin Demi Orang Lain Oke Pentacles Nine of Pentacles Ten of Wands Seven of Swords Disini Feminim Coba Untuk Berdamai Dalam Masa Depannya Dia Dia Fokus Dari Apa Yang Sudah Dia Mulai Dari Nol Lagi Mempelajari Semua Kestabilan Kesetiaan Ketekunannya Dia 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 Coba Untuk Fokus Untuk Bisa Mendapatkan Hasil Dari Apa Yang Dia Pelajari Dari Apa Yang Dia Tanam Dia Sangat Bergairah Feminim Terutama Dalam Mempelajari Tentang Spiritual Disini Dan Yang Aku Lihat Feminim Memang Coba Untuk Melindungi Dirinya Dalam Dunia Barunya Dengan Spiritual Karena Disini Feminim Masih Merencanakan Mencari Partnership Dan Dia Juga Masih Mempunyai Pilihan Sebenarnya Ya Untuk Kembali Kepada Maskulin Tapi Ternyata Dia Dihianati Kembali Ya Dari Pilihannya Yaitu Maskulin Sehingga Disini Aku Lihat Dia Coba Memanipulasi Juga Situasinya Feminim Ya Untuk Bisa Sukses Ya Dalam Spiritualnya Jadi Dia Memanipulasi Dirinya Sendiri Ya Walaupun Dia Masih Menginginkan Maskulin Tapi Dia Masih Stagnan Dari Kehancuran Ini Dalam Masa Healing Masa Jadi Antara Iya Dan Enggak Mau Kembali Atau Belum Atau Enggak Gitu Ya Karena Aku Lihat Disini Feminim Lelah Capek Dalam Harapannya Bisa Kembali Bersama Maskulin Untuk Untuk Bisa Bahagia Mempunyai Keluarga Yang Sakina Warada Warohma Gitu Ya Disini Harapannya Tapi Lelah Capek Ya Tidak Ada Kebahagiaan Yang Dia Cari Sehingga Feminim Stagnan Kenapa Karena Dia Digantung Alesi Maskulin Gara Gara Ada Orang Ketiga Komitmen Di Dalam Kehidupannya Twin Flames Pada Akhirnya Feminim Berkorban Ya Mengorbankan Diri Dalam Komitmen Ini Untuk Bisa Menjadi Diri Sendiri Ataupun Single Ya Disini Menyibukkan Diri Dan Bekerja Tidak Mau Lagi Berkomitmen Dengan Si Maskulin Walaupun Sulit Untuk Single Ya Banyak Ketekanan Karena Dia Harus Sendiri Lagi Tapi Mau Tidak Mau Dia Harus Lakukan Karena Disini Aku Lihat Feminim Sudah Banyak Kehancuran Ya Dari Perjuangannya Dia Yang Tidak Dihargai Dan Diabaikan Oleh Si Maskulin Yang Mana Dia Masih Sebenarnya Stagnan Tentang Harapannya Untuk Bersama Maskulin Karena Karena Si Feminim Sudah Banyak Memperjuangkan Untuk Kembali Bersama Maskulin Terutama Untuk Menikah Dalam Union Pada Akhirnya Feminim Coba Mengendingkan Pengorbanannya Ini Dengan Kejujuran Dan Ketegasannya Dia Untuk Mengendingkan Triparti Mengendingkan Hubungan Yang Digantung Alisi Maskulin Dengan Harapan Sekarang Feminim Berdoa Kepada Ilahi Agar Mendapatkan Orang Baru Kesuksesan Dan Pembelajaran Untuk Bisa Berkembang Lebih Sukses Lagi Terutama Dalam Komitmen Dengan Orang-orang Sekitarnya Disini Feminim Diberikan Keberkahan Kalau Aku Lihat Dari Apa Yang Dia Kerjakan Selama Ini Hasilnya Dia Akan Dapati Dengan Kolaborasi Dengan Orang Lain Dan Yang Kuliah Juga Feminim Sudah Tidak Terlalu Perduli Dengan Rencananya Maskulin Rayuannya Maskulin Untuk Datang Kembali Karena Feminim Sudah Memplanningkan Masa Depannya Sendiri Walaupun Dia Sulit Ya Dalam Komitmen Untuk Menjalannya Dalam Kesendirian Tapi Dia sudah Berkomitmen Akan Bekerja Keras Di Dalam Kesulitan Yang Dia Jalani Dia Bisa Hadapi Dan Kehancuran Harapan Dari Feminim Ke Maskulin Atas Perjuangannya Selalu Digantungkan Oleh Si Maskulin Sehingga Feminim Berkorban Diri Untuk Bisa Single Itu Harapan Doa Doanya Kepada Tuhan Atau Allah Disini Karena Dia Ingin Sukses Ingin Kaya Raya Disini Ingin Bekerja Keras Dan Dia Ingin Menjadi Seseorang Yang Benar-benar Dihargai Dengan Kerja Kerasnya Dia Yang Kuliat Disini Memang Feminim Coba Mengontrol Semua Impian Dan Doanya Untuk Dirinya Sendiri Sekarang Terutama Untuk Mendapatkan Komitmen Yang Benar-benar Bisa Menikahi Dia Dengan Kesempurnaan Pengennya Seperti Itu Karena Dia Ingin Sesuatu Yang Bisa Long term Sampai Mati Disini Makanya Feminim Sini Coba Untuk Korbankan Diri Melepaskan Menghancurkan Harapan Bersama Si Maskulin Dan Coba Untuk Berdoa Untuk Dirinya Sendiri Kesuksesannya Sendiri Dan Feminim Coba Untuk Menjadi Seseorang Mengambil Action Tentang Kebenaran Terutama Untuk Menghormati Suatu Komitmen Feminim Menjadi Orang Yang Setia Dalam Hubungan Yang Membuat Dia Nyaman Dan Bisa Mendapatkan Kestabilan Walaupun Semua Butuh Proses Feminim Sanggup Untuk Menjalaninya Selama Ada Kejujuran Kesetiaan Di Antara Dua Insan Itu Keinginannya Feminim Makanya Sekarang Dia Coba Tegaskan Mulai Hari Ini Aku Akan Berdoa Untuk Diriku Sendiri Karena Aku Mencintai Diriku Dan Aku Hargai Tentang Hubungan Berkomitmen Terutama Dalam Pernikahan Karena Semuanya Adalah Berkahnya Allah Disinilah Feminim Coba Untuk Tegas Menjadi Arogan Mencari Kolaborasi Dengan Orang Lain Disini Karena Dia ingin Sesuatu Yang Benar-benar Berkomitmen Dan Dihargai Atas Kerja Kerasnya Yang Aku Lihat Disini Juga Kehancuran Dari Harapannya Feminim Ini Karena Si Maskulin Ini Selalu Bangga Dengan Apa Yang Dia Punya Sehingga Feminim Bekorban Untuk Memperjuanginya Dia Hanya Karena Cinta Karena Sudah Berkomitmen Janji Ya Karena Feminim Orangnya Selalu Ingin Menempati Janji Walaupun Lama Tapi Pasti Diberikan Terima Aku Lihat Disini Feminim Sudah Lelah Ingin Meninggalkan Hubungan Yang Stagnan Hubungan Yang Penuh Dengan Perselingkuhan Di Dalam Kebahagiaannya Dia Dan Si Maskulin Feminim Coba Untuk Mengendingkan Dengan Kejujurannya Hubungan Yang Penuh Dengan Perselingkuhan Dia Ingin Meninggalkan Dia Sudah Lelah Apa Yang Dia Perjuangkan Untuk Mendapati Maskulin Walaupun Maskulin Kembali Tapi Tidak Mendapatkan Apa-apa Tidak Mendapatkan Kebahagiaan Yang Dia Inginkan Pada Akhirnya Feminim Mengendingkan Pernikahan Bercerai Ataupun Berpisah Untuk Yang Belum Bernikah Karena Feminim Menjujurkan Ingin Kolaborasi Lagi Dengan Orang-orang Sekitarnya Tapi Disini Maskulin Coba Untuk Menghalangi Memberikan Kesulitan Feminim Untuk Bisa Bergerak Dan Berkembang Makanya Feminim Akan Melewati Segala Rintangan Menghadapi Semua Cobaan Kesulitan Yang Diberikan Oleh Maskulin Karena Maskulin Gak Suka Feminim Dengan Orang Lain Lebih Sukses Dari Maskulin Maskulin Gak Suka Disini Makanya Disini Akan Diberikan Dua Pilihan Yang Membuat Feminim Halus Memanipulasi Dirinya Sendiri Membohongi Dirinya Sendiri Kalau Dia Bahagia Dengan Orang Baru Karena Dia Tidak Ingin Semuanya Terulang Lagi Dengan Maskulin Karena Aku Lihat Maskulin Hanya Mengganggu Mengganggu Untuk Meraih Kesuksesannya Si Feminim Kebahagiaannya Karena Dia Tau Si Feminim Harapannya Selalu Stabil Apa Yang Diinginkan Selalu Diberikan Dan Dia Ada Kesuksesan Feminim Dengan Orang Baru Disini Dan Maskulin Coba Untuk Datang Tapi Feminim Coba Planning Ingin Sendiri Aja Ingin Fokus Kedalam Pekerjaan Karir Ya Disini Jadi Yang Kulihat Disini Memang Si Feminim Ingin Meninggalkan Hubungan Yang Stagnan Karena Apa Yang Dia Perjuangkan Tidak Dihargai Sehingga Feminim Coba Untuk Mengendingkan Hubungan Yang Menggantung Atau Perasaannya Yang Menggantung Berdoa Kepada Ilahi Untuk Bisa Berkomitmen Dengan Orang Lain Dan Maskulin Coba Untuk Datang Memberikan Planning Kembali Dengan Rayuannya Janji Janjinya Tapi Feminim Mengatakan Tidak Aku Ingin Sendiri Dulu Walaupun Sulit Untuk Berkomitmen Dengan Diri Sendiri Tapi Feminim Yakin Bisa Menyelesaikan Semua Kesulitan Yang Dia Hadapi Feminim To Maskulin Action Ya Dia Mengambil Action Aku Mengambil Action Perbuatan Dan Tindakanku Langkah Hidupanku Komitmen Dengan Keputusanku Mengendingkan Hubungan Yang Tidak Ada Kepastian Mengendingkan Hubungan Yang Selalu Ada Triparti Aku Ingin Keluar Dari Kegelapanku Healing Chaos Ini Bagus Banget Action Go Adalah Tindakanku Menyembuhkan Luka Hatiku Menyembuhkan Harapanku Yang Hancur Olehmu Yang Membuat Aku Banyak Kekacauan Dalam Kehidupanku Terutama Spiritualku Disini Aku Coba Menyembuhkan Semua Dengan Caraku Aku Akan Lakukan Segala Cara Walaupun Banyak Rintangan Tapi Aku Yakin Dimana Aku Berkomitmen Dengan Apa Yang Aku Inginkan Aku Akan Mengambil Langkah Mengambil Action Dan Tindakan Untuk Menyembuhkan Semua Kekacauan Siapapun Yang Membuat Aku Terluka Aku Sanggup Dan Aku Tahu Bagaimana Caranya Walaupun Semua Butuh Waktu Dan Proses Karena Allah Memberikan Kesempatanku Untuk Sembuh Dari Kekacauan Yang Diberikan Olehmu Dan Ini Adalah Kesempatanku Untuk Mendapatkan Kesuksesanku Walaupun Harus Melewati Perjalanan Terjal Perjalanan Yang Membuat Aku Capek Lelah Ketakutan Bahkan Merasa Kesetiaanku Kamu Jadikan Garanti Kamu Jadikan Jaminan Untuk Bisa Bolak Balik Untuk Bisa Kembali Padaku Dengan Seenak Dirimu Jadi Dengan Adanya Kekacauan Yang Kamu Berikan Kehancuran Harapanku Yang Kau Berikan Sekarang Aku Mengambil Kesempatan Yang Tuhan Kasih Yaitu Menyembuhkan Lukaku Dari Kekacauan Dengan Tindakanku Diawali Dengan Ucapanku Yang Jujur Dan Tegas Mengendingkan Hubungan Yang Selalu Ada Orang Ketiga Dan Aku Berharap Dan Berdoa Untuk Diriku Sendiri Mendapatkan Kesuksesan Dalam Karir Dan Komitmen Dengan Orang Yang Lebih Menghargaiku Karena Aku Ingin Kebahagiaan Allah Memberikan Aku Kesempatan Untuk Bahagia Dari Adanya Kekacauan Yang Kamu Berikan Aku Coba Menyembuhkan Dengan Tindakanku Dan Niatku Karena Aku Ingin Sukses Aku Ingin Berhasil Aku Ingin Hasil Ku Baik Dalam Kehidupanku Kelak So Guys Feminim Disini Sudah Kuat Kalau Aku Lihat Karena Dia Coba Menjujurkan Dan Mentegaskan Triparti Dengan Maskulin Memang Tidak Ada Komunikasi Tapi Secara Telepati Karena Harapan Nine of Cups Jadi Doa Yang Terwujud Feminim Akan Mendapati Kolaborasi Dengan Orang Baru Dan Maskulin Akan Datang Untuk Mengganggu Dengan Cara Manisnya Bibin Manis Di Bibir Memutar Katanya Disini Jadi Dia Coba Datang Dan Feminim Bila Tidak Usah Kamu Tidak Usah Datang Aku Tau Aku Kesulitan Tentang Komitmen Aku Tau Harus Menghadapi Semua Permasalahan Tentang Keuangan Dan Komitmen Tapi Aku Bisa Aku Yakin Aku Bisa Karena Tuhan Bersama Aku Aku Diberikan Kesempatan Untuk Bisa Menyembuhkan Kekacauanku Dengan Action Dengan Ucapanku Karena Allah Masih sayang Padaku Dan Memberikan Kesempatan Untuk Bahagia Untuk Meraih Sukses Yaitu Jalani Terima Apapun Yang Tuhan Kasih Dengan Berkomitmen Dan Menyembuhkan Dengan Spiritual Ya Disini Spiritual Jadi Si Maskulin Ini Coba Untuk Datang Setelah Menghancurkan Harapannya Si Feminim Yang Selama Ini Diperjuangkan Oleh Feminim Untuk Bisa Bersama Si Maskulin Dan Allah Mendukung Feminim Untuk Melakukan Action Keluar Dari Zona Aman Yaitu Sembuhkan Luka Karena Ada Kesempatan Baik Untuk Bahagia Dan Sukses Yaitu Membebaskan Diri Dari Si Maskulin Freedom Oke So guys Thank you so Much for Anybody Who Are Watching My Channel Lucky Lucky Tarot MSN Don't Forget To Subscribe Slice And Share My Channel Thank you So much Bye Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye